Salimbaranya itu siapapun yang bisa mengembalikan adanya Taman Mayra Kocos seperti semula Nah, ternyata di situ yang akan mengembalikan itu banyak, tapi ternyata tidak bisa Yang bisa Jomara dan Arjuna, itu sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena di Kompleks Candi Arjuna itu ada Sendang Mayra Kocok Kalau KUIP itu mengatakan Sendang Mayra Kocok Tapi kalau warga masyarakat di Eropa umumnya itu mengatakan itu Sendang Sidayu Nah, Sendang Sidayu itu sama saja padahaliannya perbedaan, perkataan saja Jadi yang menamakan Sendang Mayra Kocok itu dari leluhur, tapi kalau warga masyarakat Ada yang umumnya itu memang mengatakan Sendang Sidayu Nah, Sendang Sidayu itu memang sejak dulu dari bahan masyarakat itu menganggap kalau airnya itu sangat sakral Nah, jadi kesakralan itu bisa untuk menyembuhkan orang sakit, bisa untuk memandikan anak yang akan dilituan Dan untuk apapun kalau orang yang percaya, yang sekiranya ada itu orang dari daerah kesawahan Itu mungkin anak padi selalu kesulitan, yang minta barokak dari situ dan membawa airnya Nanti di samping itu, di sana bisa dicampurkan dengan opat-opat yang untuk mengobat padi Nah, sebenarnya kalau yang namanya hubungannya dengan anak gembel itu memang hanya mengambil airnya Untuk memandikan anak gembel yang akan menjalani ritual itu Nah, dan waktu dulu, karena Candi Sendang Mayrokocok itu permintaannya dari ibunya Sri Kandi Waktu Sri Kandi itu masih di dalam kandungan Ya, kurang lebih 6 bulan, itu ibunya itu bilang sama Prabu Durkoto itu bapaknya Prabu Durkoto itu bapaknya, Dewi Surti Kandi Dan itu dia minta, karena apa? Karena dianggap yang di dalam kandungan itu punya permintaan Itu namanya Nidam, Nidam itu minta dibangunkan Taman Mayrokocok Dan Taman Mayrokocok itu dan di situ sekalian sendang sekembaran Jadi seperti itu, dan setelah dia itu lahir, ibunya meninggal Nah, jadi sampai Dewi Sri Kandi itu dewasa tidak bisa terawat Nah, setelah itu ada termasuk Sri Kandi itu sudah Dewi Sri Kandi itu sudah dewasa Sana-sini akan menyunting Akan diharapkan oleh pria-pria lain dari kerajaan mana Itu memang seperti itu Lalu orang tuanya itu menggelar tata cara siapapun Ini, jadi termasuk Bebono Bebono itu sayemoro Sayemaranya itu siapapun yang bisa mengembalikan adanya Taman Mayrokocok seperti semula Nah, ternyata di situ Yang akan mengembalikan itu banyak Tapi ternyata tidak bisa Yang bisa cuma Raden Arjuna Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 datang ke tempat parisit tapi malah dia dibunuh di tengah jalan, mau keluar sudah kelihatan sama musuh, lalu dia dibunuh sekaligus Kartomarmu yang membunuh itu Bhanowati istrinya Prabu Doritono dan juga Bhanowati juga karena dia ketakutan dia bunuh diri ini yang sejarah wayang yang saya kaitkan dari sini sampai saya melihat dengan pakem-pakem wayang itu pas sama nah inilah paginya yang seperti itu mungkin ya seperti itu dari Taman Mayakocong sampai lahirnya Prabu Pariksit karena Prabu Pariksit baru lahir baru 7 hari, wah itu akan dibunuh, tapi kan karena orang sini itu memang jeli, jadi sejak dulu warga masyarakat sini, karena sudah tidak ada kejadian yang seperti itu kalau baru punya anak kecil, misalnya baru istrinya Banyu baru melahirkan itu orang tuanya itu sangat jeli sekali harus disitu di di kasih itu sabu, yang sabu dibuat dari apa, gagang tadi itu namanya sabuman kalau orang sini dulu dan atasnya itu ada gunting nah gunting atau ya berikatan pisau atau apalah itu ya, ya memang seperti itu, nah itu mau muncul ke situ, tapi sudah keduluan Prabu Pariksit nangis itu itu keroncak-keroncak dan membawa itu jatuh ya itu langsung semuanya ya habis disitu ya, karena sampai akhirnya dewasannya sampai Prabu Pariksit menjadi raja di Astinapura di Astina itu negara Astina dan Prabu Punta Dewa atau ya Prabu Punta Dewa sendiri pilih lenser karena dia sudah lanjut usia itu kira-kira seperti itu ada berapa candi di kompleks Candi Arjuna kalau di kompleks Candi Arjuna itu yang berkelompok disitu ya ada lima itu yang pertama itu depannya Candi Arjuna itu Candi Semar dan depannya yaitu Candi Arjuna dan Candi Serikandi dan Punta Dewa dan yang sebelah selatan itu namanya Candi Sembodro ya itu pada lima selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton